Pemirsa, film yang bercerita tentang perjalanan karir Presiden Indonesia terpilih Jokowi Dodo berjudul Jokowi adalah kita akan segera dirilis. Rumah produksi yang membuat film itu K2K Pictures telah resmi merilis trailernya. Di film itu Jokowi digambarkan sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan keluarga. Bahkan ada adegan di mana ia sedang bercengkrama bersama istri dan anak-anak di meja makan. Rencananya film itu akan rilis pada tanggal 20 November. Kita tidak akan pindah dari sini. Ini jelas-jelas penganggap hak asas manusia. Saya ini lahir dari orang kecil. Jadi bagaimana mungkin saya tidak berpihak dan merasakan apa yang saudara-saudara rasakan. Anak sudah seperti ini tidak perlu surat, tapi perlu ditolong. Sebuah film tentang kisah fenomenal Jokowi Dodo. Presiden ketujuh Indonesia yang juga adalah presiden pertama kita yang lahir dari rakyat. Ini soal mental manusianya. Menangkap pasar itu bukan tentang membangun ruku-ruku yang bagus, tapi merubah cara berpikir pedagang-pedagangnya. Pokoknya kami tidak mau pindah ke sini. Dan kami tidak laku di sini. Kenapa? Tambah linjo indah rame, Pak. Saya tidak takut mati kok, Pak. Saya di samping Bapak. Ya jangan sampai mati, Pak Bas. Nanti yang nemenin saya untuk menjalankan tugas ya apa. Jadi kalau tim Bapak komit dengan proyek ini, ya tunjukkan saja dengan perencanaan yang tepat dan benar. Kamu harus bekerja keras tanpa pamri. Cepat tanpa harus mendahului. Tinggi tanpa harus mengungguli. Seperti layaknya kita, manusia biasa yang penuh romantika, cinta, dan selalu jujur apa adanya. Bapak ini sampul komitin, Pak. Bapak ini kan anak metal. Masa jadi sampul artis dahang. Mereka melembarain pakai batu karena pengen ketemu sama Pak Jokowi. Mau ketemu saya aja pakai lempar batu segala. Memangnya saya ini jumroh, Pak. Ini kenyataan, Leng. Kenyataan yang terjadi karena doa. Harus dikerjakan dengan doa. Tolong, Pak. Kami jangan diusir di sini. Nanti kami tinggal di mana. Kalau kita tidak mampu, tapi bisa membantu orang lain, itu baru luar biasa. Kalau ternyata Bapak kalah, Piyek. Sing penting ikhlas. Kalau takut sama preman jangan jadi aparat. Gampang kan? Jiwa pengertian inilah yang menjadi falsa apa hidupku. Dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengertian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengertian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Ting-Ting, Pak. Bukan hanya Ting-Ting.